Baik, silahkan duduk Bapak Ibu Sudara sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya, Saudara? Senang sekali ketemu lagi sama Saudara. Terakhir kalau tidak salah, dua tahun lalu mungkin. Dan aduh saya kangen sama Saudara. Dan tidak lupa saya mau bilang terima kasih juga kepada Gembala Saudara. Saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Herman Bunyamin. Terima kasih buat kesempatannya. Dan siapa yang percaya, siang hari ini ada berkat istimewa buat kita. Saudara antusias, amin. Saudara semangat, amin. Yuk Saudaraku, kalau tadi pagi saya berbicara tentang kemuliaan Allah. Tapi sepertinya kebaktian kedua ini, karena saya tidak sering, Saudaraku, bicara di tempat ini. Jadi izinkan apa yang Tuhan taruh di hati saya, saya mau sampaikan kepada Saudara. Saya akan berbicara tentang esensi pelayanan. Esensi pelayanan adalah baik, adalah sangat baik. Bagi orang-orang yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan, di hati ini ada pemikiran begini. Apa yang ku dapat bawa, masmur 116. Membalas kasih Tuhan, panjang tinggi dan lebarnya. Ada keinginan untuk melayani Tuhan. Saya mau tanya, ada enggak di antara Saudara yang belum pernah ditolong Tuhan, tolong angkat tangan. Oh enggak ada, berarti semua Saudara pernah mengalami kebaikan Tuhan. Artinya Saudara pantas kalau kita punya pemikiran, saya mau membalas cinta Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Itu adalah baik Saudara, itu adalah hal yang wajar sebetulnya. Tetapi rupanya enggak semua orang punya pemikiran seperti ini Pak. Masih ingat enggak cerita 10 orang kusta? Saya mau tanya sama Saudara, dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, berapa orang? Semuanya, 10-10nya. Tapi berapa orang yang kembali? Cuma satu, di mana yang sembilan? Bilang sebelahmu, mungkin ada di sini. Harusnya Saudaraku, orang yang punya pengalaman ditolong Tuhan, pernah punya pengalaman, mengalami kebaikan Tuhan. Harusnya di hati ini punya pemahaman, saya mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan enggak harus jadi pendeta, tidak selalu begitu. Melayani Tuhan enggak harus tinggalkan dunia kerja Saudara, dan Saudara kemudian sekolah Alkitab. Enggak, kita mengetahui sekarang bahwa di dunia kerja pun itu adalah pelayanan. Ya kan? Nah itu sebabnya Saudaraku, ada enggak hati yang seperti itu? Saya mau ajak Saudara lihat dulu, Saudaraku di dalam, boleh Saudara temukan? Di dalam Injil Yohannes pasal 12, coba kita lihat. Dalam Injil Yohannes pasal 12, kita bisa tarik pelajaran sebentar di sana. Mulai dari ayat 1, Saudara bisa lihat, di sana dikatakan, saya baca aja buat Saudara ya. Enam hari sebelum Pascah, Yesus datang ke Bethania, tempat tinggal Lasarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ditulis dengan jelas tuh, di tempat tinggal Lasarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita semua tahu bahwa enggak semua orang punya pengalaman seperti Lasarus, betul enggak? Nah tapi kalau Saudara lihat, coba ayat 2, ayat 2 dikatakan di sana, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Nah yang dimaksud dia itu Yesus. Dan apa katanya Saudara? Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah menarik Saudara. Kalau Saudara teruskan baca dalam satu perikop itu, maka Saudara tidak akan jumpai di mana Saudaraku, kalau Marta dia melayani, Maria dia melayani, tapi Lasarus tidak. Padahal dari semua yang ada di rumah itu, siapa yang paling, siapa yang paling punya pengalaman spektakuler? Siapa yang paling punya pengalaman yang luar biasa? Saudara setuju enggak? Lasarus, betul enggak? Tapi coba tebak, apa yang dilakukan oleh Lasarus? Cuma duduk makan. Ya ampun, dari sini saya menemukan kekristenan ada dua macam. Ada kekristenan yang cukup puas, yaudah deh gue udah ditolong Tuhan. Ya Tuhan hebat, haleluya Saudaraku. Ya tapi apa responnya? Ya ush makan toh, makan gambaran dari kebaktian boleh. Saudara senang kan ini kan makan makanan rohani. Ada kekristenan yang cuma puas gitu, ya yang penting saya udah ke gereja. Yang penting saya sudah kasih persembahan, ya puji Tuhan. Sudah cukup sampai situ saja. Yang seharusnya kita punya pemikiran-pemikiran yang lebih. Ya Marta dia melayani, Maria dia melayani. Saudara, saya punya anak rohani di Surabaya. Dan saya sebut, ini anak rohani saya yang memang unik Saudaraku. Saya sebut anak rohani tapi usianya lebih tua dari saya, Saudaraku. Dan Saudara, satu kali anak rohani saya ini dimulai dengan demam berdarah. Terus kemudian jantungnya bengkak. Paru-parunya, apa sih disebut? Udem paru. Paru-parunya juga bengkak, Saudaraku. Ya mengalami yang namanya komplikasi. Waktu itu saya ditelepon, istrinya masih ada di Singapura, Saudaraku. Saya datang ke sana. Ya saya doakan, Saudaraku. Ya tidak berapa lama kemudian saya dengar beritanya, Saudaraku. Ya kalau tidak salah, tiga, empat hari kemudian Bapak ini meninggal. Wah semua panik, saya juga bingung, Saudaraku. Tapi saya bilang sama keluarga yang ada, berdoa. Saudara tahu, bangkit lagi. Itu kematian yang pertama, Saudaraku. Apa yang terjadi, Saudaraku? Belum selesai. Masih ada yang kedua. Yang kedua, dokter sudah angkat tangan, itu monitor apa namanya. Di ICU itu sudah lurus, sudah tuuuu, di bawahnya sudah ada tulisannya game over. Selesai, Saudaraku. Tapi waktu itu, ini nama anak rohanis ini namanya Andrew. Pak Andrew, Saudaraku. Nah dia punya kakak ini dokter, Saudaraku. Nah kemudian kakaknya, cicinya ini, dia telepon sama istrinya, Pak Andrew ini. Dia telepon, dia bilang, kamu ada di mana sekarang? Maksudnya dia mau kasih tahu, suamimu itu sudah meninggal. Cuma pakai hikmat caranya bagaimana, karena takut ya ini kan setir mobil, ini dari tempat tinggalnya cukup jauh dari rumah sakitnya. Jadi kakaknya cuma bilang gini, suamimu kritis. Tapi sebetulnya pas ngomong kritis, itu sebetulnya sudah meninggal. Dokternya sudah angkat tangan, sudah tinggal nunggu istrinya. Sudah, malahan beberapa Saudaranya sudah pesan peti, sudah manggil salah satu, apa itu namanya, yang buat kematian itu, Saudaraku. Ya rumah duka itu sudah dihubungi, Saudara. Sudah, dan Saudara tahu, Saudara ini, tapi memang luar biasa. Istrinya ini sudah dipersiapkan, paginya itu sudah saat eduh, sudah di charge gitu, Sudaraku. Sudah punya hubungan sama Tuhan, sudah enak. Saudara, ini istrinya namanya Ibu Esther, Ci Esther, Sudaraku. Itu tahu enggak, begitu sampai di ICU itu, di rumah sakit itu, luar biasa loh, padahal di ruangan depan itu, di ruang tunggu itu semua sudah pada nangis. Ini teman-teman komselnya, sudah pada nangis semua, Sudaraku. Tapi Ci Esther itu enggak peduli. Seolah-olah enggak peduli, kamu nangis kenapa juga. Dia enggak tahu, Sudaraku. Dia langsung masuk ke ruangan ICU, dokter juga sudah standby gitu, keluarga sudah ngitari, sudah pada nangis juga. Tapi memang, nah ini Sudaraku, Ci Esther enggak peduli, dia langsung datangin suaminya, dia langsung tepok, apa sih sayang waktu itu dia tepok tangannya ya, apa yang waktu itu, dia langsung dipegang, oh dadanya ya, dia langsung, dadanya, dia langsung panggil itu namanya, dipanggil, enggak peduli itu, dia panggil. Guan, itu nama Chinese pasti. Guan, saya enggak tahu kalau depannya Kong Guan, saya enggak ngerti ya, tapi saya tahunya Guan-nya aja. Kalau depannya Kong berarti dia yang punya roti Kong Guan, Sudaraku ya. Guan, Sudara tahu enggak, melek Pak. Buka matanya, terus langsung bilang gini, haus, haus. Langsung Ci Esther bilang, dok, 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 sini dok, ini haus, sini dok, dokternya, namanya dokter, saya enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa, udah flat, jadi berantem sama yang haus, sama yang udah flat. Loh, kenyataannya haus, gini loh. Sudara enggak mau beri tepuk tangan buat Tuhan gitu ya. Bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Amin. Saya cuma mau beritahu kepada Sudara, bahwa begini loh, semua kita pernah ngalami kebaikan Tuhan. Sudara, sejak pengalaman ini, ini Koh Andrew ini, nanti kapan-kapan saya udah bilang tadi, nanti saya bawa ke sini, untuk dia bersaksi Sudara. Ya, di beberapa tempat dia sudah bersaksi. Nah, Lazarus pernah ngalami, enggak semua orang kan punya pengalaman begitu. Ya kan, dibangkitkan, eh, tapi kalau Sudara belajar apa? Enggak banyak orang tahu mengucap syukur ya. Dalam tanda petik nih ya, ini dablek, Sudara. The spirit of dablek, Sudara. Cuma makan aja puas, makan, eh, saya mau bilang, semua yang pernah ngalami kebaikan Tuhan, harus punya pemikiran, saya mau melayani Tuhan. Bukan jadi, maksudnya enggak harus jadi apalah, enggak mesti yang aneh-aneh yang seperti Sudara pikir. Nah, makanya, Sudara ku, hari ini saya tergerak, Sudara ku, apa sih esensi pelayanan? Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena, nah ini persoalan kedua, tidak semua yang kita pikir itu pelayanan, di mata Tuhan itu adalah pelayanan. Saya ulang. Tidak semua yang kita pikir itu sebuah pelayanan, di mata Tuhan itu pelayanan. Ambil contoh, masih ingat enggak? Pelayanan Marta dan pelayanan Maria. Dibedakan oleh Yesus. Yesus bilang apa? Yesus komentar apa tentang pelayanan Marta? Marta, Marta. Kamu menyibukkan diri dengan banyak perkara. Oh, jadi pelayanan sama sibuk, sok sibuk itu beda-beda tipis saja, dan Yesus bilang apa? Itu kesibukan saja. Tapi, lihat, Maria, dia sudah mengambil bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya apa? Ada pelayanan-pelayanan yang efeknya sampai kepada kekekalan. Mau enggak? Semua aktivitas pelayanan kita, dicatat sampai pada kekekalan, dan diperhitungkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, saudara, pelayanan macam apa itu? Pelayanan seperti apa, saudaraku? Nah, saya menemukan, saudaraku, ada tiga esensi pelayanan. Yuk, sama-sama buka dulu ayatnya kolose fasal 1. Nah, sekarang saya baru kotbah. Tadi belum? Sekarang saya baru kotbah. Kolose fasal 1, coba lihat. Kalau saudara lihat kolose fasal 1, ayat 25. Kalau saudara lihat di ayat 24, di atasnya ada judulnya itu. Di Alkitab, saudara ada enggak? Judulnya apa itu? Iya, pelayanan dan? Wow, rupanya. Yang mau pelayanan, tolong perhitungkan lagi. Karena ternyata pelayanan itu sebelahnya apa itu? Pendelitaan. Jadi, saudara, ingat loh. Pelayanan bukan hobi. Pelayanan bukan apa yang saudara mau. Mungkin itu bukan sesuatu yang saudara suka. Tapi kalau itu Tuhan panggil saudara, saudara harus ngerti. Nah, menurut saya, tiga esensi pelayanan ini untuk dipahami semua kita. Ini udah esensinya. Ini udah sari patinya. Nah, sekarang kita lihat ayat 25. Apa itu esensi pelayanan? Ayat 25 saya baca buat saudara. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada aku. Untuk meneruskan firmannya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain. Yaitu sama-sama Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini di bahasa Indonesia kurang tepat. Di King James Version lebih tepat. Which is Christ in you katanya. Jadi bukan Kristus ada di tengah-tengah kamu saja. Tetapi bukan Christ among us tapi Christ in you. Coba bilang sama kanan-kirimu Kristus di dalam kamu. Bilang itu. Kristusnya ada. Ingat agama itu mencoba memasukkan Tuhan ke dalam hidup kita. Kekristenan beda. Tuhannya sudah ada di dalam kita. Katakan amin yang setuju. Jadi sudah di dalam kita. Nah terus ayatnya yang keberapa sekarang? Ayatnya yang ke 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap enggak apa-apa saya nekannya supaya saudara enggak lupa itu. Tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Yang pertama esensi pelayanan. Yang pertama itu ayatnya yang ke 28. Dialah yang kami beritakan apabila apa tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin berapa kali itu tiap-tiap. Berapa kali? Tiga kali. Apa artinya coba? Penting. Jadi esensi pelayanan yang pertama apa? Tiap-tiap orang. Coba katakan bersama saya apa? Mungkin waktu saudara mendengar tema saya saudara berpikir gini waduh ini kepentingannya apa nih buat saya? Oh penting ini. Penting ini. Yang pertama nanti saudara pelajaran apa yang bisa diambil. Yang pertama apakah saudara dilayani tiap-tiap orang? Yang pertama dulu. Yang kedua apakah saudara melayani? Katanya mau pelayanan. Ya kan? Apakah saudara mau melayani? Tiap-tiap orang. Nah itu penting. Gereja dipanggil untuk ini. Ini esensi sudah. Percaya. Putar semua Alkitab. Ini esensinya. Dan kenapa Paulus berani berkata begitu? Tiap-tiap. Sampai tiga kali. Kenapa? Paulus belajar bukan dari siapa-siapa. Dia belajar dari Yesus. Dia belajar dari pelayanan Yesus. Tahunya dari mana? Oh saya beritahu kepada saudara. Apakah Yesus bisa melayani dua belas juta orang? Bisa gak? Oh Yesus loh. Bisa. Yesus bisa punya jemaat dua belas ribu orang? Bisa. Tapi boleh saya kasih tahu kepada saudara? Selama tiga setengah tahun pertanyaan saya. Kepada siapakah waktu terbanyak Yesus berikan selama tiga setengah tahun? Kepada siapa? Berapa banyak muridnya? Ya ampun Tuhan. Nangkep sesuatu gak disini? Wow. Dua belas aja. Supaya bisa apa dua belas? Supaya bisa tiap tiap orang. Itu pun ada berapa Judas? Kalau gak dimuridkan dua belasnya Judas. Dimuridkan aja ada satu Judas kecolongan. Apalagi gak dimuridkan. Waduh kekristenan berat rasanya. Kalau Anda tidak disentuh dengan pelayanan tiap tiap orang buat saya buat saya Pak Benyamin sudah sahabat memang. Jadi kalau saya sampaikan ini saya tahu ini ini pas untuk seorang sahabatku. Dimana ini esensinya sudah bahwa pelayanan itu harusnya apa? Ya gak ada cara lain. Tiap tiap orang. Ingat loh esensinya adalah orang. Coba katakan bersama saya Pak. Apa esensinya saudara? Saya suka kalau saudara ngomong kenapa? Supaya saudara hafal. Gini loh. Ingat ya esensinya melayani orang. Jadi yang jenisnya bukan orang gak usah. Saya ngelih gak saya ngomong? Iya. Makanya gereja jangan pernah membanding-bandingkan orang. Gereja jangan pernah membuat klasifikasi orang yang setuju. Juga katakan amin. Oh sorry ini kalau ini orang sorry ini orang kedudukannya sampai kita ini bumbuk. Gak perlu lebay. itu namanya. Biasa aja kenapa? Yang terbaik tapi biasa saja. Artinya kepada orang yang kita pikir dia orang hina bagus juga. Biasa sama. Karena Yesus turun untuk orang. Bukan untuk uangnya orang. Gak ada yang amin saya ulang lagi nih. Yesus turun untuk orang. Bukan untuk uangnya orang. Ini penting banget saudara. kalau mau jadi gereja yang tadi saudara ku pelayanannya diberhitungkan sampai kepada kekekalan. Nah kemudian ditekan lagi. Kalau sudah dapat orang saudara ku terus orangnya diapain? Dilayani tiap 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 orang. Sorry gereja sukses untuk mengumpulkan banyak orang tapi gereja gagal untuk melayani tiap-tiap orang. dan saya beritahu kepada saudara untuk ngumpulin banyak orang itu gampang. Yang susah itu apa? Tadi melayani tiap-tiap orang. Kepikir gak bahwa pelayanan yang bagus itu apa? Pelayanan yang spesifik. Pelayanan yang personal. yang pribadi. Wow dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kenapa Shores Barna mengatakan lebih dari 137 alat penguji yang digunakan untuk menentukan seberapa signifikan perbedaan antara orang yang keluar masuk gereja dengan orang yang tidak ke gereja ternyata hanya beda-beda tipis. Kenapa? Iya-iya. Karena apa? Pelayanan ini gak jalan. Tidak terjadi pelayanan yang disebut tadi. Oh tiap-tiap orang. Kita kasih tahu ya. Setiap kita di sini ini unik. Kita ini bukan mass production. Kita ini bukan produk masal. Kita ini bukan ini loh. Yang sekali tuang semuanya penuh. Kita tuh maaf ya. Kita ini sakit jiwanya beda-beda. Kita ini keantikannya lain-lain. Kalau saya ngomong sakit jiwa bukan berarti saudara tuh orang yang masuk rumah sakit jiwa. Bukan-bukan. Semua kita punya problem. Alkitab mengatakannya kita punya problem kejiwaan. Beda-beda. Gak bisa pukul rata. Gak bisa. Kembar identik saja beda karakter. Yang setuju bilang amin dulu dong saudaraku. Saudara mau dipukul rata gitu aja. Lo sama. Gitu enggak. Saya ngelayani kasus dalam keluarga aja beda-beda. Beda saudaraku. Enggak bisa sama. Nah makanya pentingnya ini tiap-tiap orang. Artinya disini apa? Kalau betul-betul ini dijalankan kekristenan tuh mahal harganya. Dan kenapa ini enggak dibuat? Nah jangan tanya sama saya. Tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Kenapa enggak dibuat? Mahal Pak. Nah saya kasih tahu ya sama saudara bahwa persoalan yang bisa membuat kita pindah dari konsentrasi dari orang ke orang itu apa saudaraku? Yang bisa membuat kita melepaskan ini substitusinya itu apa? Substitusinya yaitu acara. Itu substitusi saudaraku. Apa lagi substitusinya? Pro program. Belum tentu program itu efektif buat orang. Makanya saudaraku kita mesti sentuh orang. Nah saya mau tanya sama saudara. Menurut saudara pelayanan ini udah jalan bagus belum? Pelayanan orang per orang ini. Udah belum? Kita harus jujur ya? Belum ya? Kenapa belum? Halangannya banyak tau enggak saudara? Jangan enggak percaya? Banyak. Dan pertama saudaraku yang jadi tingkat kesulitan adalah begini. Ada gereja yang mau nyentuh tapi jemaat tidak bersedia disentuh. Ada spirit independen. Tapi ada yang apa namanya jemaatnya mau gereja gak siap. Ada juga yang begitu. Nah padahal ini pelayanan penting saudara. Saudara tahu enggak? seseorang bisa berubah itu bukan karena khotbah. Orang berubah itu karena apa? Nomor satu peran yang paling penting hubungan. Relationship. Kalau khotbah itu hebat dia bisa ngubah orang saudara aku. Wah ya kekristenan gak model sekarang saudara aku. Pasti luar biasa sekali. Ngerti maksud saya? Justru kenapa gak berubah? Gak ada hubungan. Tidak ada partner akuntabilitas. Dan memang ini gak gampang. Nyentuh orang itu gak gampang. Sorry saudara aku kasih ilustrasi apa ya mungkin sesama hamba Tuhan saja supaya enak. Gak apa-apa disitu aja. Sorry siapa namanya pak? Pak Pak Supratman. Ya kita sesama hamba Tuhan dilarang saling mendahului. Saudara ya. lihat pak Supratman atau begini pak Supratman lihat saya deh. Keliatannya saya baik-baik saja. Pasti coba dia gak enak kalau ngomong saya gak baik. Keliatannya menurut kacamata beliau saya ini baik-baik saja. Tak kasih tau ya dia keliru. Saya gak baik-baik saja. Hanya dia pikir saya baik-baik saja. Kenapa? Karena kita punya jarak yang cukup jauh. Ini maaf boleh ilustrasi ini saya pakai ke semua. Boleh? Ini kan kelihatannya baik-baik saja. Ini kelihatannya. Kenapa? Ya karena memang saya gak pernah tahu siapa saudara yang sesungguhnya. Fair gak saya ngomong ini? Saya ngeli gak? Iya dong. Mau masuk sorga kan katanya kan? Oh ini harus ngerti. Makanya tadi saya setuju dengan gembala saudara. Dia bilang tidak banyak. Tidak banyak orangnya yang masuk sorga itu tidak banyak saudaraku. Karena apa? Oh saudara aduh kita ini kelihatan manis. Apalagi ukuran kesuksesan sebuah gereja ukuran kedewasaan rohani orang. Apa sih standarnya apa coba? Gereja memberikan standar apa? Kedewasaan rohani. Dari nyanyi. Wah nyanyi saya hafal semua lo. Dari loncat. Loncat-loncat di gereja itu. Sekarang banyak yang loncat tinggi saking tingginya tidak kembali lagi. Ukurannya apa? Ukurannya masih jelas dong. Menurut saya gak ada yang lain. Perubahan. Nah dari mana? Tahunya. Coba. Nyentuh aja gak pernah. Saya kelihatan baik karena dia gak pernah sentuh saya. Coba dia sentuh saya. Ngobrol sama saya. Bergaul dengan saya. Gak usah lama-lama. Seminggu aja. Langsung dia tahu. Langsung bapak ini tahu. Ya ampun panatan kalau nyetir. Walau bila kata ducu bila menjalik. Langsung bisa bahasa Arab. Kamu ternyata nyetirnya caranya begitu. Langsung dia tahu. Oh cara saya memperlakukan istri. Cara saya memperlakukan anak. Dia langsung tahu. Halo? Nangkep sesuatu disini. Kenapa ini kelihatan baik-baik saja? Sorry. Anda tidak disentuh orang per orang. Dan kalau kekristenan model gini diterusin. Menurut saya kayaknya susah masuk sorga. Karena nanti saudara mesti tahu esensi pelayanan yang kedua. Jadi kalau dari sini saja keterangan disini saudaraku saudara siap gak dilayani secara orang per orang. Tiap tiap orang. Siap gak? Tidak gampang itu saudara. Dan sorry kita terbuai dimana? Yang penting saya sudah ke gereja. Yang penting saya sudah kasih persembahan. Yang penting saya sudah hadir di gereja. Selesai. Keluar dari situ. Jangan sentuh saya. Kalau kekristenan model begini saya jamin saudara. Saudara gak akan kuat dalam hidupannya. Saudara gak akan ngalami perubahan apa-apa. Nah saudara bisa bayangin gak? Kalau orang-orang itu tidak disentuh dengan cara yang benar. Lalu orang ini jadi pemimpin. Lalu orang ini besok-besok jadi pendeta. Orang menangkap ya orang-orang ini jadi orang-orang yang berdiri di atas sudah wah ngeri. Sebenarnya gak ada perubahan apa-apa orang itu. Ya dia Kristen betul. Tapi gak terjadi perubahan apa-apa. Kalau saudara pelajari coba saya lebih dalam lagi. Saudara bisa lihat di ayatnya yang ke tadi kan ayat berapa. Coba kalau saudara lihat ayatnya yang ke 29 ini kan 28 di ayat 29 coba perhatikan. Itulah yang kuusahakan. Saya mau tanya sama saudara. Paulus mengusahakan apa? Mengusahakan apa? Tiap-tiap orang. Boleh saya tanya gereja ngusahain apa? Kita ngusahain oh Bapak ini gimana sih kita ngusahain acara Pak. Wah berapa emin ini saya bikin ini acara Pak. Acara Pak. Waduh. Program Pak. Program kita usahain Pak. Oh. Yang diusahakan oleh Paulus bukan program. Di sentuhan. Tuh terus baca lagi. Itu yang kuusahakan dan ku pergumulkan. Wah ya memang gak gampang nyentuh orang itu. Ada pergu. Pergumulan. Mau saya kasih tau pergumulannya. mau tau keberatan pelayanan sentuhan ini diberikan? Iya kalau orang yang disentuh nurut. Kalau ternyata setelah disentuh ketahuan tukang jina, tukang pukulin istri. Tapi duitnya banyak. Perpuluhannya gede lagi. Waduh. Bisa kita tegor. Pak. Jangan jina lagi ya. Minggu depan envelope-nya gak masuk. Gimana? Masih diterusin gak pelayanan ini? Hei. Halo. Betul? Susah saudara. Karena apa? Ya ampun. Ini pergumulan ini. Dengan segala tenaga. Gak gampang emang. Saya gak tau ini cara mulainya gimana. Artinya saudara mau jujur gak di hadapan Tuhan? Bahwa kita perlu disentuh orang per orang. Bahwa saudara harus datang kepada Pak Hermann dan teman-teman. Harus berkata begini. Tolong layani saya. Pribadi. Pribadi. Kalau enggak saudara dulu saya salah satu orang yang cukup perfection. Karena saya tau musik. Anak saya S1 musik. Sudah jelas. Dari mana dia punya S1? Like father, like son. Bapaknya jago musik. Anaknya pasti. Saya tau kalau pemusik salah itu saya ngerti. Saya bisa main keyboard. Saya bisa main drum. Saya bisa main bass. Saya bisa. Hampir bisa semua. Saya ngerti. Di masa dulu kalau ada pemain salah. Aduh saudara. Saya suka jazz. Jadi kuncinya agak miring-miring dikit itu. Jadi saya ngerti salahnya di sini. Dan saya orangnya agak perfection. Jadi begitu salah saya langsung bilang gini. Minggu depan kamu jangan main dulu. ganti yang lain. Bisa ngerti ya ilustrasi ini? Nangkep ya? Aduh ternyata apa coba? Acara sudah mengorbankan hubungan. Hanya demi acara. Udah gak usah jauh-jauh. Ingat gak? Setiap kali Natal. Di tempat saya itu loh. Untuk seragam saja. Ya ampun. Rapatnya lima jam. Mau tahu lima jam? Itu baru berhasil menentukan warna. Warna apakah seragam kita? Nah itu baru dapat lima jam. Itu udah gebrak-gebrak meja. Meja sampai patah-patah tiga pak. Saya kasih tahu ya. Saudara boleh pukul meja. Gebrak meja. Gak apa-apa. Asal catatannya. Mau tahu? Demi orang. Kenapa ya si Anton gak berubah? Kenapa ya si Budi berjinah terus? Gak apa-apa. Gebrak meja itu. Kenapa dia begitu terus? Kenapa? Gak apa-apa. Sampai batuk saya. Kenapa dia gak berubah? Gebrak meja. Artinya apa? Kita sedang berfokus kepada orang. Ini orang ada apa? Kita berpuasa untuk dia. Kita berdoa untuk dia. Itu pelayanan keren. Kita bergumulnya untuk apa? Seragam. Jemaat kita dulu pernah. Lima jam menentukan warna. Saya tanya. Gimana udah selesai? Belum pak. Sekarang nentuin apa? Nah ini. Seragamnya tangan panjang apa tangan pendek? Waduh. Nah terus kamu gimana? Ya sebagian ada yang mau tangan panjang. Ada yang mau tangan pendek. Jadi kamu. Saya masih bingung pak. Apakah satu seragam itu satu tangan pendek? Satu tangan panjang. Wah orang setres semua ini. Lihat. Buang waktu gak kayak begitu? Ini ngurusin apa? Pepesan kosong. Saudara. Kalau ribu tuh yang elegan dikit. Gitu loh. Kenapa ya ini orang kok keras kepala? Kok gak berubah-berubah? Nangis untuk orang itu. Rapat. 20 jam juga gak apa-apa saudaraku. Asal yang penting ada orang yang berubah. Kereja mainan aksesoris. Bukan gak boleh loh. Maksudnya bukan itu esensinya. Yang Tuhan lihat. Jadi kalau Paulus kalau ada disini nih. Paulus nih kalau ada disini nih. Dia gak tanya gini. Itu lampunya kok mati ya? Gak. Gak urusan sama lampu mati dia. Dia urusannya gini. Kenapa rohmu kok mati? Dia urusannya. Kenapa kamu kok gak bisa efektif dalam kehidupan ini? Paulus kalau ketemu kita ngobrolnya bukan begini. Velk racingnya beli dimana? Gak urusan lagi sama velk racing dia. Dia gak tanya. Ini otomatis ya mobilnya bisa naik turun kayak begitu. Enggak. Rohmu gimana? Karaktermu gimana? Itu pertanyaannya. Sikapmu sama istri bagaimana? Sikapmu sama uang gimana? Itu. Nanya kok velk racing. Gak mungkin saudaraku. Gak tertarik dia sama sekali. Esensi yang dia tanya. Oke. Jadi yang pertama. Apa? Esensi pelayanan? Tiap-tiap orang. Tanya sama sebelahmu. Kamu udah nyentuh orang belum? Gitu. Ya kan? Nah tapi sebaliknya. Kamu sudah disentuh belum? Kayaknya abis ini Pak Erman. PR-nya banyak. Karena jemaat bilang Pak Erman tolong. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Masih ayat yang ke-28. Lihat. Kalau sesatu ayat 28. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Jadi nasihati itu tiap-tiap orang Pak. Jangan tiap-tiap rombongan. Gak bisa. Dan tiap-tiap orang kami ajari. Rasain lo. Ngajarin tiap-tiap orang. Jadi tambah susah ya. Iya. Karena udah kebiasaan. Masal. Masal dan asal. Makanya enggak. Enggak ada perubahan. Oke. Terus-terus. Tiap-tiap orang untuk memimpin. Nah ini penting. Tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi yang pertama esensi pelayanan adalah tiap-tiap orang. Itu jadi penting. Yang kedua apa saudaraku? Bawa orang itu kepada kesempurnaan atau keserupaan seperti Kristus. Boleh saya ajukan pertanyaan? Apakah saudara dilayani dengan cara membawa saudara kepada keserupaan seperti Kristus? Bisa lihat saya lagi. Apakah mimbar ini yang di depan ini cukup banyak menyampaikan suara-suara yang menolong, mendorong saudara untuk menjadi serupa seperti Kristus? Apakah saudara melayani orang dan membawa orang kepada keserupaan seperti Kristus? Apakah saudara dilayani oleh mentor-mentor oleh pemimpin saudara dengan tujuan dibawa kepada keserupaan seperti Kristus? Jangan bawa orang selain satu ini, keserupaan seperti Kristus. Pak, saya melayani orang, saya bawa orang itu jadi orang kaya, Pak. Waduh, jangan. Jangan. Yang benar keserupaan seperti Kristus, bukan. Jadi, tolong, tolong mimbar ini, jangan. Ya, Yesus hebat, amin. Saya ngerti Yesus hebat, saudaraku. Betul. Tapi, hati-hati beritanya. Ya, siapa hari ini naik sepeda? Ya, minggu depan naik motor. Kredit lagi. Itu namanya, itu namanya saudaraku sihir. Mengubah orang bukan dengan caranya Kristus. Mengubah orang bukan dengan tujuan karakter Kristus. Buat apa orang banyak duit tapi serupa setan? Harusnya serupa Kristus. Itu yang gak gampang. Nah, saya mau tanya sama saudara. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Keserupaan dengan Kristus. Menurut saudara, kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus apa maksudnya? Yang dimaksud apa? Serupa Kristus itu apa? Wajah? Waduh, kalau wajah. Wah, putus sudah. Putus harapan kita. Mau wajah kayak gini, saya kan tak pikir jenggot ini mirip Kristus. Ternyata enggak. Ini tempelan loh, jangan salah. Ini besok saya gitu. Ternyata yang dimaksud keserupaan Kristus apa yuk? Betul. Ini yang dimaksud adalah karakter. Sederhana, saya enggak mau teori muter-muter. Karakter itu apa? Ada dua. Karakter itu dua. Yang pertama, karakter adalah siapa kita waktu kita lagi sendirian. Saya ulang. Karakter itu apa? Siapa kita waktu lagi, masih ingat lagunya? Dalam tamanku sendiri. Sendiri, sendiri, Yesus sendirian. Terus apa kalimat berikutnya? Yesus berdoa kepada Bapaknya. Wow. Siapa kita waktu lagi sendirian? Ada doa? Itu karakter. Terus. Waktu sendirian ngapain? Googling. Waktu sendirian ngapain? Saudara. Yesus dia berdoa. Karakter. Saya beda tipis Pak sama Yesus. Kalau Yesus berdoa, saya berdosa Pak. Beda tipis saja. Siapa kita waktu sendirian? Yang kedua, karakter itu apa? Siapa kita waktu kita sedang tertekan? Saya nyanyi lagi. Dalam taman. Tadi kan itu kan? Taman Yesus sendirian kan? Sudah? Ya Bapak, jikalau boleh. Ya Bapak, jikalau boleh. Lalukan cawan sengsara ini. Itu di taman tuh. Lagi ngadepin tekanan tuh. Kalau boleh, lalukan cawan ini. Tapi Bapak jawabnya apa? Tidak boleh. Nah waktu tidak boleh, Yesus jawab apa Pak? Bukan kehendakku yang jadi. Tetapi kehendakmu yang jadi. Bisa begitu? Itu karakter. Di Amerika ada satu gerakan yang bahasa Indonesia dispel begini. WWJD. Masih ingat gak? What would Jesus do? Apa tujuannya coba? Maksudnya kalau Yesus ngalami yang kita alami tuh, Yesus berbuat apa? Ayo, waktu saudara tertekan, apa yang sudah lakukan? Sudah harusnya mikir, kalau Yesus ngalami ini aku buat apa ya? Itu karakter. Apakah saudara, apakah saudara diarahkan ke arah sana? Apakah saudara melayani orang, membawa orang ke arah sana? Karakter? Bukannya gak boleh diberkati. Bukan, percayalah. Saya suka Salomo dia bilang begini, Feed me with the food that is my portion katanya. Beri aku makan sesuai dengan porsiku. Sudah ada percaya gak? Kalau porsi saudara besar, berkat besar akan turun sama saudara. Yang jadi masalah apa? Porsinya. Porsinya. Porsi itu bicara apa? Karakternya itu loh. Lagu lama, biasa. Begitu di, aduh baru cuan cepeceng. Baru cepeceng. Udah langsung mikir, mau pijat dimana ya? Itu baru cepeceng. Apalagi cetiau. Apalagi cepetiau. Mau murtad dimana ya? Nah gitu sudah. Besinya kita itu gak kuat. Fondasinya itu gak kuat. Karakternya ele. Gak sanggup untuk dari sudut kemahatauan Tuhan, Tuhan melihat begini. Aku ingin memberkati engkau. Tapi dia lihat mana orang-orang yang pas. Kalau hari ini, maaf. Saudara, saudara baru ngalami yang namanya keadaan pas-pasan. Saudaraku, mungkin itu yang pas buat saudara. Karena apa? Karakter, saudara. Apakah saudara dibawa kepada keserupaan seperti Kristus? Ini bicara karakter. Apakah saudara melayani orang, membawa orang kepada keserupaan seperti Kristus? Itu bicara karakter. Dan saudara setuju gak? Merubah karakter itu susah. Setuju? Gak gampang kan? Aduh pak, jadi maaf ya. Kalau kekristiananmu yang sekarang ini engkau sudah jalankan bertahun-tahun, Tidak mengarah kepada perubahan karakter. Saya rasa berat loh. Menurut saudara yang masuk sorga banyak, Wah, Mesti dievaluasi lagi. Gak banyak pak. Kalau karakter ele. Terus piye coba, saudara aku. Gak berubah terus kayak gitu. Terus mau, Oke, itu sorga. Apa sih sorga? Itu, waduh saya gak tahu. Sorganya gak tahu saya. Sorga bukan untuk orang murahan. Sorga bukan untuk orang-orang yang biasa-biasa. Sorga untuk orang-orang yang mau diubahkan karakternya. Iya. Oh, saudara. Kita gak cukup untuk ngomong soal karakter. Karakter juga ini ada hubungannya dengan banyak hal. Taruh uang di tangan seseorang, Maka engkau akan tahu siapa orang itu. Itu karakter juga. Susah. Setuju gak? Susah. Saya kasih alat bantu, Supaya saudara tahu betapa susahnya kami hamba-hamba Tuhan. Tak kasih tahu. Coba kita lihat sebentar. Saudara bisa buka itu, Di dalam Galatia fasal 4 ayat 19. Nah, kalau ini sudah saya sampaikan, Kalaupun saya harus berhenti kotbah, gak apa-apa. Maksudnya selesai kotbah, gak apa-apa. Yang penting ayat ini saya sudah sampaikan. Kalau saudara lihat, Di dalam kolose, Eh, sorry. Galatia fasal 4 ayat 19. Saudara mau tahu bagaimana cara Paulus melayani? Cara Rasul Paulus melayani? Dia niru Yesus semua. Udah? Udah di atas? Yuk, baca sama-sama yuk. Dua, tiga. Apa katanya? Hai. Anak, anakku. Stop dulu. Berarti kalau Paulus manggil jemaat itu anak, Paulusnya siapa? Bapak. Oh, rupanya kekristenan yang sehat harus apa? Hubungannya Bapak dan anak. Bukan om sama ponakan. Bukan. Gak bisa. Jadi rupanya sebuah kekuatan yang hebat adalah kekuatan daya ubah yang besar adalah hubungan antara Bapak dan anak. Lihat. Hai anak-anakku. Apa katanya? Karena kamu. Kamu itu siapa? Anak. Karena anak-anak. Aku itu siapa? Bapak. Bapak. Perhatikan. Perhatikan. Karena kamu Bapak apa? Menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam anak. Halo? Wah Pak penyamin. Dari sini. Wah. Ya pantas. Kenapa? Kenapa enggak ada jemaat-jemaat yang serupa Kristus? Kenapa sulit menjumpai kekristenan serupa Kristus? Ya enggak ada orang yang mau menderita. Enggak ada Bapak yang mau menderita. Wah ini kotbah ini cengli ini sudah. Artinya apa? Pemimpin harus siap menderita. Untuk orang yang dilayani bisa serupa seperti Kristus. Bisa karakternya diubahkan seperti Kristus. Nah disini beratnya. Beratnya itu dalam pengertian begini. Jemaat tahu enggak bahwa Anda itu enggak akan berubah kalau enggak ada orang-orang yang mau menderita. Jadi enggak bisa kekristenan hubungannya enggak jelas. Enggak jelas maksudnya. Saya boleh tanya sama saudara. Siapa Bapak Rohani saudara? Nah kalau saudara enggak bisa jawab itu, ya berat. Terus saudara bilang, saya serupa Kristus loh. Enggak mungkin. Karena harus ada Bapak yang sakit. Harus ada Bapak yang merasakan pain. Aduh, ngerti rasa sakitnya disini ngerti? Rasa sakit bersalin gitu loh. Aduh, nangis. Meneteskan air mata. Tuhan, tolong si A, tolong si B, tolong si C. Makanya orang per orang jadi penting. Kalau orang per orang diganti dengan rombongan per rombongan. Kayaknya banyak Bapak-Bapak yang meninggal dunia sebelum waktunya. Karena untuk satu orang aja Anda sudah sakitnya luar biasa. Ayo, please. Betul? Kok? Rombongan. Waduh. Wong saya ini ngelayani enggak banyak orang aja ini udah tipis. Boleh saya tinggalin satu rumus? Saudara beli bukunya E.E. Mendel. Bagus tuh. E.E. Mendel. Dia ngomong begini. Satu persekutuan yang kuat, itu persekutuan yang tidak menghianati satu rumus. Rumusnya namanya ini. N kali N minus N. Ya ampun. Ada rumusnya Pak. Nah E.E. Mendel itu, dia melihat pelayanan Yesus ini tidak menghianati rumus ini. N kali N minus N. Kalau N ini adalah jumlah daripada satu persekutuan, maka minus N itu adalah teori komunikasi yang baik. Hasilnya. Ambil contoh. Kalau Nnya 3, coba kita praktekin. Masukin di rumus tadi. N kali N minus N. 3 kali 3, 9 minus 3 berapa? 6. 6 itu apa? 6 itu jalur komunikasi yang sehat. Karena sebuah hubungan yang sehat, itu sebuah hubungan yang terjadinya sebuah prinsip saling. Itu hubungan yang sehat. Jadi kalau seandainya ada 3 orang, Sudaliku, umpama saya Pak Benyamin sama satu lagi Pak Hari, maka saya dengan Pak Benyamin 1, saya dengan Pak Hari 2, Pak Benyamin dengan saya 3, Pak Benyamin dengan Pak Hari 4, Pak Hari dengan Pak Benyamin 5, betul kan? Pak Hari dengan saya 6. Jadi untuk 3 orang terjadi berapa? 6 jalur komunikasi. Sudah? Masuk sekarang? Sekarang kalau Nnya saya ganti 10. Ayo. 10 kali 10 berapa? 100 minus 10 berarti berapa? Bayangkan untuk 10 orang terjadi 90 jalur komunikasi. Saya mau tanya, mau makan waktu berapa lama saudara? Untuk bisa terjadi saling. Ya ampun, kita bisa ya ngerasa cuma hadir di kebaktian 2 jam. Hooray, pulih. Hooray, karakter berubah. Hooray, bohong. Nggak mungkin perubahan datang dari mana? Dari saling. Dari Bapak yang sakit. Nih, nih, baca ayat yang ges 20. Wah, kurang tertekan. Kurang, kurang. Nah, coba lihat. Eh, 20. Nah, ayo sama-sama. Dua, tiga. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu. Ini hatinya Paulus ini. Pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Karena aku telah habis akal menghadapi. Pak Benyamin sudah bohat belum? Pak Benyamin sudah bohat belum? Hadapin pendosa-pendosa ini. Aduh, saudara. Saya, saudara, ngerti ya. Saya ngomong santai, saya banyak guyonnya. Untuk supaya saudara cepat nerimanya. Saudara, kita harus jujur. Kenapa kita nggak berubah? Karena kita nggak bersedia disentuh. Ego kita nggak bersedia disentuh. Begitu orang nyentuh, kita langsung bersembunyi dibalik apa? Independent spirit. Emangnya gereja cuma satu. Langsung keluar jurus dewa mabok. Jurus kungfunya langsung keluar. Emang cuma dulu doang. Yang tujuannya jangan sentuh. Don't touch me. Kalau karakter gue udah begini mau apa loh? Emang gue dari sononya udah begini? Kan gitu, saudara ku. Yesus bilang apa sama Petrus? Menyalah engkau iblis. Engkau merupakan suatu batu sandungan bagiku. Karena apa yang dipikirkan oleh manusia. Bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Wah, coba Pak Menyamin. Eh, setan. Nangkep ya? Itu perubahan karakter tuh dari situ berat, bos. Anda ini cuma nyanyi satu dua lagu. Sempurna. Ada orang berubah karakter gara-gara orang main tamborin. Ada icik, 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 icik. Wih, berubah lu, berubah lu. Enggak ada orang berubah gara-gara orang main tamborin. Yang ada apa? Bapak rasa sakit. Yang ada Bapak gak tidur. Yang ada saya sama istri saya menangis untuk berdoa. Tolong si A. Tolong si B. Tolong si C. Jadi hubungan Anda dengan Bapak doa itu, aduh ini mesti hubungan yang harus diproklamirkan. Mesti tahu. Memang gak gampang ini. Saya kok jadi marah gini. Sampai rupa Kristus nyata. Lihat saudaraku. Jadi, kalau saudara baca di sini, saudaraku, sudah gak ada cara lain. Sudah. Gimana bisa ubah karakter? Selain apa? E.M. Endel tadi. Jadi, nangkep ya, saudara. Saya terusin sedikit. Itu, E.M. Endel bilang begini, saudara. Orang ke sepuluh berapa jalur tadi? Sudah sembilan. Itu kalau dituangkan dalam bentuk grafis, ya. Udah gini nih. Wah, benang ruwet. Ngerti gak? Itu memakan waktu berapa menit? Coba. Nah, E.M. Endel bilang gini, orang ke enam belas. Wah, keren ini. Orang ke enam belas yang masuk dalam sebuah persekutuan, jadi kalau N-nya itu enam belas. Nambelas, kali enam belas, minus enam belas, hitung di W. Nangkep, saudaraku. Orang ke enam belas itu akan kehilangan dua. Kehilangan dua. Kehilangan apa? Yang pertama, kehilangan keterlibatan. Yang kedua, kehilangan keakraban. Nangkep. Nah, pertanyaannya, apa yang dapat diharapkan? Apa yang kita mau harapkan kepada orang yang ke enam belas, yang notabene tidak terlibat, dan tidak akrab. Berani negor dia? Pak, 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 jangan ngerokok ya. Uh, ngamuk. Pak, pak, stop berjinah ya. Marah dia. Terlibat saja kagak. Gereja, kalau tahu kebenaran ini. Wah, saudara gak bisa gini. Yang penting saya udah ke gereja. Padahal Anda, ini N-nya berapa ini N-nya? Nangkep ya maksud saya? Nah, sekarang saya mau tanya. Pendeta mau N-nya berapa? 16 saja sudah enggak terlibat dan tidak akrab. Pendeta mau N-nya berapa? Saudara-saudara, kita mau tahun ini 4 ribu. Saya langsung dalam hati saya, bukan dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan itu orang per orang. Maksudnya gini, boleh. Kumpulin orang sebanyak-banyaknya. Gak apa-apa. Tapi bertanggung jawablah dengan orang per orang. Caranya yang gak tahu sudah, susah. Tapi bisa sudah, pasti. Menurut saya yang lebih mudah begini. Pemimpin memuridkan. Nah, ini terjadinya di pemuridan. Pemimpin memuridkan dulu, tim. Baru dari sini, muridkan ke bawahnya. makanya, apa tuh? Cool ya? Cool ya? Cool itu jadi penting. Nah, di cool, di cool itu, baru orang per orang. Di cool jangan, ukuran bajumu berapa? Alah, kesukaanmu apa? Itu udah, dangkal itu. Langsung, per orang-per orang. Hubunganmu sama Tuhan, gimana? Saat teduh gak? Kamu itu tukang marah loh. Kamu gak bertobat, marah-marah, buat masuk rumah sakit. Omongannya udah yang dalam di sini. Kristen sudah lama kok, pesinggungan terus. Tukang ngamuk terus. Waduh, gimana sudah? Ditegur sedikit, eh kamu itu kok marah-marah. Sudah begitu dari sananya. Marah kok, bangga. Kamu belum tahu. Tidak ampun. Aduh. Sudara tuh sedang menertawakan dirimu sendiri sebenarnya ya. Tapi sudah ngerti ya? Tak tambah satu ayat boleh? Roma 8 ayat 28. Nah, Pak Benyamin, dan teman-teman, ternyata tenang. Kalau kita praktekin kebenaran ini, kita gak kerja sendiri. Mau tahu? Roma 8 ayat 28. Ini saya gak ngancam, tapi hati-hati. Nih, tak kasih tahu ya. Kita tahu sekarang, itu udah di depan. bahwa Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bagi mereka yang mengasih dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terus, ayat 29. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk apa? Ayo. Untuk menjadi serupa dengan, untuk menjadi serupa dengan, tadi poin kedua apa? Esensi pelayanan. Membawa orang menjadi serupa Kristus. Nah, ternyata waktu, waktu orang, waktu gereja mempunyai misi, membawa orang serupa Kristus, Tuhan turut bekerja sama. Tuhan turut bekerja sama. Ngapain? Membelain, amba-amba Tuhan. Membelain Paulus-Paulus yang nangis itu, untuk apa? Kerja sama. Dalam apa? Dalam segala hal. Segala hal apa? Termasuk tangkrutnya, saudara. Jadi kalau saudara, lagi di mentor, terus tiba-tiba, saudara, ada sakit yang tidak tahu dari mana, tiba-tiba ada hal-hal yang aneh, itu Tuhan lagi kerja. Ujung-ujungnya apa? Merubah karakter, saudara, serupa, seperti Kristus. Jadi kalau Tuhan bekerja, itu bukan kerja, maaf, bukan kerja bikin saudara jadi kaya. Dia kerja untuk karakter diubah. Siapa yang percaya? Kalau karaktermu berubah, berkatmu berubah. Karaktermu berubah, kemungkinan-kemungkinan baru akan datang kepada saudara. Kalau karaktermu berubah, ada kesempatan emas akan mendatangi saudara. Itu hukumnya, jadi karakternya dulu. Yang terakhir. Wah, sudah. pelayan musik boleh maju depan untuk membuktikan saya betul-betul terakhir. Yang terakhir, kita bisa kembali ke kolose tadi Pak. Ke kolose fasal 1. Eh, sorry. Kolose fasal 1 ya, ayatnya yang ke-27. Kolose fasal 1. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan. Perhatikan, pengharapan. Kata-kata bersama saya apa? Pengharapan akan saudara tahu kemuliaan kita itu nanti pada wujud akhirnya apa sih? Keserupaan seperti Kristus. Dan bagaimana untuk kita bisa sampai kepada kemuliaan. Perhatikan rumusnya itu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Bahasa Inggrisnya lebih pas. Which is Christ in you. Jadi yang pertama, esensi pelayanan apa? Satu ayo. Tiap-tiap orang. Siap ya, dilayani tiap-tiap orang. Nanti ketahuan eleknya kamu. Karena tiap-tiap orang. Bagus. Yang kedua apa? Kalau sudah ketemu tiap-tiap orang, orang-orangnya diapain? Dibawa menjadi serupa seperti Kristus. Apanya? Karakternya. Nah, caranya bagaimana? Kan yang perlu ditanya kan, caranya gimana om? Bawa orang serupa seperti Kristus. Jangan pakai sihir. Jangan pakai arogan. Jangan pakai ancaman. Awas ya. Awas ya. Kalau kamu dosa terus. Awas ya. Awas ya. Jangan. Orang pendosa itu orang sakit. Sudah sakit, yang waras ngalah. Gak bisa pendosa. Lu jangan. Gak bisa. Sudah, kenapa saya punya konsep itu? Kalau saya melayani suami istri yang sedang counseling sama kita. Sebut siapa? Yang ngaco yang mana nih? Suaminya yang gak benar. Jangan suaminya dulu jadi prioritas. Istrinya dulu. Pokoknya yang waras itu yang kita layani. Yang gak waras dibiarin dulu. Kenapa? Allah turut. Itu udah bagiannya Tuhan. Kita udah. Kita tangisi dia. Kita doakan dia. Tapi itu bagian Tuhan. Makanya mau melayani orang menjadi suruh Pak Kristus. Caranya gimana? Yang ketiga nih. Caranya. Caranya adalah dengan memperkenalkan, membawa orang itu mengalami Kristus yang ada di dalam diri orang itu. Kalau ketemu orang perselingku, ketemu orang pejinah, saudara-saudara, jangan ngomong begini. Lu tuh jinah terus, lu tuh jinah terus. Lu kapan bertobatnya? Gak mau bertobat ya? Mau tahu caranya? Kasih tahu gini. Pak, kamu gak pulang seminggu. Apa hatimu tenang? Buat mamah gak ada masalah. Tapi ingat loh, ada Tuhan di dalam dirimu. Ada Kristus dalam dirimu. Kamu pasti bisa melewati semua tantangan-tantangan yang ada. Jangan ditakut-takutin. Neraka menanti kamu. Orang menado bilang, so tahu kok balemus itu orang ini. Ketua-tua orang bikin takut lagi pada dia. Gak ada berdosa terus. Gak ada lihat tuh Tuhan so bakar tuh api neraka. Gak ada sendiri. Dia langsung bilang, oh waya miyokko. Metaisen tuntung. Langsung bilang begitu, saudara-saudara. Jadi enggak bisa, saudara-saudara. Saudara-saudara mesti ngerti. Saudara-saudara, orang pendosa itu butuh diterima. Tuh, sampai adik kecil ini ikut nguyu, saudara-saudara. Saudara-saudara, bagaimana cara melayani orang? Beritahu, alami Kristus dalam hidupmu. Eh, pernah dengar kesaksian enggak? Ada suami pulih, gara-gara istri. Ada enggak kesaksian? Saudara, haleluya. Saudara tahu kenapa suami saya pulih? Oh, saudara. Jam satu kali, satu kali. Suami saya pulang jam satu malam, saudara. Dari selingkuhannya dia. Dan waktu dia pulang, saudara tahu palang pintu saya sudah siapin. Saya pukul, dia gegerah otak, saudara. Haleluya. Dan sekarang dia lupa saya, dia lupa rumahnya. Dia sudah dipulihkan, haleluya. Yang saya tahu nih, yang saya tahu. Ini kan pendosa ini yang di depan saudara ini. Lima tahun saya tinggalkan istri saya, saya berselingkuh. Saudara tahu kenapa saya pulang? Kenapa saya kembali? Karena saya melihat istri saya menerima saya abadanya. Karena istri saya mendoakan saya. Dia enggak ancam saya. Kalau di ancam, enggak ada di sini. Ini kan keras kepala pria itu. Harga dirinya lebih tinggi dari neraka. Rela masuk neraka asal harga diri terjaga. Mau tahu caranya ibu-ibu? Kasih tahu sama suamimu. Pak, buat saja apa yang kamu mau. Ada Tuhan dalam diri kamu. Ada roh kudus dalam diri kamu. Kamu bertanggung jawab kepada Tuhan yang di dalam kamu. Eh, it's a matter of time. Kena tuh. Saya, aduh, ngelayani pria itu unik. Enggak ada pengalaman pria pulih gara-gara di lempar asbak. Enggak ada, saudara. Udah percaya lah. Saya kembali kenapa? Karena ada istri yang mendoakan saya. Dia layani saya seperti saya tidak berbuat apa-apa. Enggak tahan. Siapa yang lebih hebat? Kristus dalam kamu atau hidupmu? Lebih hebat, Kristus. Dia akan kerja di sini. Dia akan apa? Dia akan tumbuhkan hati nurani, saudara. Dia akan tumbuhkan, roh kudus akan templak, saudara. Tiba-tiba tanpa terasa air mata menetes. Makanya, bu, alo, alo, ini kan di sini enggak ada. Ini biasanya di Afganistan adanya. Lo di sini enggak ada ya. Kalau suami tidak pulang, sudah, sudah. Layan yang baik, papa. Seolah-olah dia baru pulang dari liburan, saudara. Bapak capek ya, mau pijetin, pijetin, bawa kopi. Biasanya enggak mau. Kalau suami selingkuh enggak mau dikasih kopi. Dia takut Anda kasih formalin. Jadi dia enggak mau. Siapa yang percaya kalau tiga hal ini terjadi dalam hidup kita? Hidup kita pasti alami perubahan. Sudah percaya itu, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ya, karena sudah tepuk tangan, layar ditutup. Ya, saudaraku, bangkit berdiri. Yuk.